Pemirsa lebih dari 200 orang mahasiswa pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning selasa pagi di Yudisium. Kegiatan Yudisium ke-14 ini terdiri dari program Magister Manajemen dan program Magister Hukum. Dan salah satu mahasiswa yang ikut di Yudisium, yakni Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil. Yudisium ke-14 program Pancas Sarjana Universitas Lancang Kuning terdiri dari periode ke-14 Magister Manajemen dan periode ke-12 Magister Ilmu Hukum. Mayoritas mahasiswa yang mengikuti Yudisium ini merupakan birokrat dan pelayan publik. Salah satunya Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil. Rektor Universitas Lancang Kuning, Junaidi menjelaskan, segala ilmu yang diperoleh para alumni dapat diimplementasikan dengan baik sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Para alumni juga diingatkan untuk dapat andil dalam membesarkan almamater kampus agar Universitas Lancang Kuning dapat lebih berkiprah dalam menciptakan generasi bangsa. Ya, kami berpesan kepada para alumni agar dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh melalui Paskas Sarjana Universitas Lancang Kuning bahwa profesi Anda hari ini harus selalu perlu diupdate gitu. Jadi ilmu-ilmu terbaru yang diperoleh di kampus ini mudah-mudahan bisa menguatkan Anda di dunia kerja sehingga Anda bisa bekerja lebih profesional, khusus bagi pejabat publik. Mudah-mudahan dengan lulusnya Anda di Universitas Lancang Kuning, layanan yang diberikan kepada publik semakin baik gitu. Sementara itu Direktur Paskas Sarjana Universitas Lancang Kuning Prof. Syafrani mengatakan Yudisium ke-14 ini banyak diikuti kalangan pejabat di Provinsi Riau. Ini menandakan bahwasannya Universitas Lancang Kuning sudah sangat diminati. Dengan berkembang demikian kita yakin Paskas Sarjana Universitas Lancang Kuning semakin lama akan semakin diri orang dan kita menyiapkan serana-perserana sekarang. Ada tiga gedung yang sedang dalam proses pembangunan dan juga kita meningkatkan kerjasama dengan beberapa lembaga puluhan tinggi baik di Sumatera maupun di Jawa. Dan dalam waktu dekat kita telah berencana akan mengikuti sertakan mahasiswa kita dalam komplet nasional akan menyampaikan beberapa tajuk-tajuk artikel yang akan kita dalam waktu dekat akan kita bina mereka supaya bisa tampil dalam skala nasional. Salah seorang mahasiswa yang juga merupakan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil memberikan apresiasi positif kepada pihak Unilak yang memberikan kelancaran dan kemudahan bagi setiap mahasiswa dalam menjalani studi di kampus ini. Di Kabupaten Kepulauan Meranti harapannya AISN di Meranti itu memang jadi AISN yang tangguh, yang kuat, mewujudkan Meranti maju, cerdas dan bermata. Dengan mengusung tema optimalisasi peran alumni dalam mengintegrasikan ilmu di era society dan membangun jejaring lulusan pada era adaptasi kehidupan baru, diharapkan para alumni dapat merealisasikan secara optimal untuk kemajuan daerah. Ini Juna Tefeririau melaporkan.